Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Afina Puspitarani, bersama rekan saya Nur Hayati dan Nova Renzio. Kami dari SMA Muhammadiyah 9 Surabaya akan mempresentasikan bisnis plan kami yang berjudul Smart Rescan. Selamat datang ke tempat sampah otomatis yang memiliki sensor untuk membantu dalam proses pembuangan dan pemilahan sampah. Apa sih perbedaan produk kami dengan produk lain yang di luar sana? Tempat sampah pada umumnya hanya menggunakan pijakan kaki untuk membuka dan tidak dapat melakukan pemilahan sampah otomatis. Sedangkan tempat sampah yang kami buat memiliki sensor dan dapat memilah sampah secara otomatis. Mengapa kami membuat inovasi Smart Rescan? Karena masih banyak masyarakat yang kurang memperhatikan keadaan lingkungan sekitar yang kurang sehat. Dikarenakan penumpukan limbah yang tidak terolah secara efektif. Oleh karena itu, kami membuat produk ini yang diperuntukkan untuk edukasi kalangan pelajar supaya generasi muda dapat membawa perubahan yang baik untuk masa depan lingkungan kita dengan tidak membuang sampah sembarangan dan dapat memanfaatkan limbah sampah sebaik-baiknya. Siapa aja sih target pasar Smart Rescan ini? Target pasar Smart Rescan ini dari seluruh kalangan pendidikan dari jenjang SD hingga universitas. Tujuan kami membuat Smart Rescan ini, kami membuat produk ini karena kami ingin membuat inovasi baru di pasar industri teknologi Indonesia yang bertujuan untuk edukasi pembuangan sampah yang benar terutama untuk pelajar SD sampai SMA. Selain itu, dari segi bisnis, kami ingin menciptakan lapangan pekerjaan baru terutama di bidang pengembangan teknologi manajemen pengolahan dan pemilihan sampah dengan perusahaan berbasis startup yang sudah berkembang pesat pada era digital saat ini. Manfaat produk kami yang pertama yaitu membantu menurunkan peningkatan penumpukan sampah di Indonesia yang kedua membantu meningkatkan ekonomi pedagang bahan baku produk ini yang ketiga memberikan edukasi kepada kalangan muda untuk memilah sampah dan mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna yang keempat merubah mindset masyarakat yang malas untuk membuang sampah pada tempatnya yang kelima meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna di bidang pengolahan dan pemilihan sampah dan yang terakhir menciptakan lapangan pekerjaan baru di bidang startup pengembangan teknologi bagi kaum milenial. Dalam perancangan produk kami, kami melakukan analisis SWOT. Yang pertama ya ini strength yaitu kekuatan. Kekuatan produk kami yaitu mempermudah proses pembuangan sampah dan mempermudah dalam pemilihan sampah dan jarang juga dijumpai di kalangan pelajar. Weaknessnya yaitu kelemahan. Weakness dalam produk kami yaitu adanya biaya operasional untuk penggunaan produk. Yang ketiga yaitu opportunities. Peluang dari produk ini yaitu memberi ketertarikan kepada industri startup agar terbukanya peluang besar yang lebih luas. Yang terakhir yaitu trades yaitu ancaman. Ancaman produk kami yaitu munculnya pesaing baru dengan inovasi yang sama dan teknologi pemasaran dan produk yang masih terbatas. Strategi marketing yang kami gunakan yakni online dan offline. Untuk online-nya sendiri kami memanfaatkan website sekolah dan untuk offline kami menawarkan secara langsung ke sekolah-sekolah terutama di sekolah yang memiliki program Adi Biata. Langkah-langkah pembuatan Smart Press Can sebagai berikut. Sebelum itu, siapkan alat dan bahan meliputi kardus, cutter, kotak mika, lem tembak, solder timah, kabel pelangi, motor servo, Arduino Uno, sensor warna, dan sensor jarak. Jika alat dan bahan sudah lengkap, mulai bentuk dan lubangi kardus menggunakan cutter dan solder timah seperti gambar berikut. Selanjutnya, siapkan kotak mika dan tempelkan dalam kardus. Pasangkan juga motor servo, sensor warna, dan sensor jarak menggunakan lem tembak. Setelah itu, siapkan Arduino Uno dan papan rangkai listrik berukuran 10 x 10 cm, lalu tempelkan ke dalam kotak mika. Selanjutnya, perangkai kabel dibagi menjadi 3 langkah sebagai berikut. Pertama, perangkai kabel motor servo. Untuk perangkai kabel motor servo, siapkan 3 buah kabel pelangi berukuran 50 cm, lalu hubungkan ke Arduino Uno seperti gambar berikut. Kedua, perangkai kabel sensor jarak. Untuk perangkai kabel sensor jarak, siapkan 4 buah kabel pelangi dengan panjang 60 cm, lalu hubungkan ke Arduino Uno seperti gambar berikut. Ketiga, perangkai kabel sensor warna. Untuk perangkai kabel sensor warna, siapkan 4 buah kabel pelangi dengan panjang 70 cm, lalu hubungkan ke Arduino Uno seperti gambar berikut. Jika perangkai kabel sudah selesai, lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu pembuatan software menggunakan aplikasi Arduino Spexy 1.18.13. Lalu, tahap terakhir, menghias kardus menggunakan kertas hukum seperti gambar berikut. Dalam proses pembuatan Smart Traskan, dibutuhkan biaya sebagai berikut. Di antaranya, total biaya tetap adalah Rp11.520.000, dan total biaya variabel sebesar Rp374.000, sehingga diperoleh total biaya dalam satu bulan sebesar Rp20.870.000. Kami mengambil keuntungan setiap produk seharga Rp160.000, sehingga harga jualnya sebesar Rp370.000 per unit. Dari seluruh penjualan, kami dapatkan total keuntungan sebesar Rp16.130.000 setiap bulannya. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Nun wal kolam yu maya surun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart Traskan, be healthy, be good! Sampai jumpa di video selanjutnya.